Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini 56 orang politik ditahan langgar SOP sepanjang tempo PKP Berita sepenuhnya Seramai 56 orang ahli politik ditahan pihak berkuasa kerana melanggar prosedur operasi standar SOP sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP antara 18 Mac 2020 hingga 25 Ogos lalu Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin berkata daripada jumlah tersebut 22 kompon dikeluarkan manakala 25 lagi masih dalam siasatan 8 kes tiada tindakan lanjut dan satu lagi dituduh di mahkamah katanya Hamzah berkata demikian sebagai menjawab soalan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang bertanya mengenai jumlah dan status terkini siasatan ke atas ahli politik yang melanggar SOP sepanjang tempoh PKP di seluruh negara Antaranya dakwaan ada ahli politik hadir di majlis makan-makan beramai-ramai Makan di primis kedai makan dain-in dan tidak memakai pelitup muka di tempat awam katanya Sekian isu hangat petang ini jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi bye bye